Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kami sedang berada di markas Al-Quran Lombok, NTB kami berdasarkan firman Allah SWT menyampaikan inna haza Al-Quran ayahdi lillatihi akwam sesungguhnya Al-Quran ini membimbing kepada penghidupan yang lebih baik Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita sehingga petunjuk yang Allah turunkan kepada kita ini harus kita pelajari bacaannya kemudian kita baca terus menerus kemudian kita hafal lalu kita tanda buri dan amalkan isinya itulah tuntutan menghapal Al-Quran adalah kebaikan menghapal Al-Quran adalah tuntutan menghapal Al-Quran menguntungkan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an di ashabihi bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi yang sering membacanya dan menurut para ulama penafsiran kira'atul Quran itu lebih cenderung mengarah kepada hafalan Quran oleh karena itu mari kita bersama-sama menggiatkan hafalan Quran ini dan bagi teman-teman yang memiliki pondok tahfid Al-Quran agar bekerjasama untuk kemajuan hafalan Quran di kalangan kaum muslimin dan muslimat dan juga bagi teman-teman yang memiliki pondok tahfid Al-Quran yang membutuhkan Al-Quran bisa mendatah untuk diajukan melalui markas Quran disini untuk mendapatkan Al-Quran lewat sejuk demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh